Keajaiban Cinta, karya Siti Rohmah A'yuni Fahmi sedang berdiri di koridor gedung perkuliahan sambil memandang lalu-lalang para mahasiswa yang berjalan berderet di trotoar depan kampus. Hatinya gelisah mengingat orang tuanya ingin menjedohkannya dengan seseorang yang belum dikenalnya. Tiba-tiba pandangan Fahmi tertuju pada student center, tempat dia mengenal seorang gadis bernama Zahra. Meskipun hanya sekilas Zahra merupakan cinta pertamanya, gadis pedofakultas itu telah membekukan hati Fahmi terhadap gadis-gadis lain. Terima kasih telah menonton! Hembusan angin menambah hawa dingin sore itu. Terdengar sayup-sayup suara azan mahrib dari masjid kampus. Fahmi segera beranjak menuju musyola kecil yang berada di ujung gedung perkuliahan. Ketika Fahmi selesai sholat, musyola sudah kosong, hanya ada seseorang perempuan memakai mukena sedang bersikir di pojok ruangan. Hati Fahmi tergugah untuk menemaninya. Dia keluar ruangan dan menunggu gadis itu di depan musyola. Entah mengapa ada rasa kasihan terhadap seorang yang belum dikenalnya itu. Dia ingin membuka kembali hatinya untuk seseorang dan segera merupakan Zahra. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Maaf, apakah benar Anda Fahmi? Tiba-tiba ada suara perempuan dari balik pintu musyola. Sambil menjawab salamnya, Fahmi menoleh ke arah suara itu dan betapa terkejutnya mendapati Zahra berdiri tepat di sampingnya. Jantungnya berdegup kencang karena cintanya datang kembali tanpa diundang. Keajaiban cinta telah meluluhkan hatinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!